Ustaz bencana dumpa, apakah ada tuntunan untuk melakukan sholat ul-khalib? Sholat ul-khalib adalah sholat yang dilakukan manakala jenazah tidak ada dihadapan kita maka ini disyariatkan pada tiga keadaan keadaan yang pertama adalah bagi kaum muslimin yang meninggal di negeri kafir dan tidak diurus jenazah secara islami yang kedua adalah orang muslim yang meninggal semacam yang ditanyakan disini yaitu terkena bencana maka dibolehkan karena sulit diurus secara normal dikabandikan, dikabankan, sehingga mereka kebanyakannya langsung dikuburkan maka kita niatkan sholat ul-khalib untuk mereka yang belum ditegakkan sholat ul-khalib atasnya karena itu termasuk hak muslim, atas muslim yang lainnya sedangkan yang ketiga, boleh yang melakukan sholat ul-khalib manakala yang meninggal adalah salah sholat ul-khalib dari tokoh khawus dunia Allah ma'ala